Inilah rekaman video amatir warga saat kobaran api membakar pos polisi lalu lintasi yang berada di Jalan Raya, Solo, Yogyakarta, tepatnya di Pertigaan Pakis, Delanggu, Kelaten, Jawa Tengah. Insiden terbakarnya pos polisi ini terjadi Jumat malam sekitar pukul 23 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini kaca pos polisi hangus, pecah dan kusen pintu terbakar. Menurut saksi mata, sebelum kejadian terlihat ada beberapa orang yang duduk di pos polisi yang sudah dua tahun tidak difungsikan tersebut. Kemudian ada yang melempar bensin dan menyalakannya dengan korek api. Insiden terbakarnya pos polisi ini masih dalam penanganan jajaran Satres Krimpol Reskelaten. Polisi juga hingga kini belum bisa dimintai konfirmasi mengenai kasus ini. Sebelumnya pada Jumat dini hari, pos polisi yang berada di Simpang 4 Fajar Indah, Kelurahan Jajar, Lawean, Solo, Jawa Tengah juga terbakar. Tampak terlihat api hanya membakar bagian dalam dan belakang bangunan. Esoknya polisi langsung memperbaiki pos polisi yang terbakar tersebut, di mana terlihat tembok dan atap kayu hangus bekas kobaran api. Sementara kaca bagian timur bangunan juga nampak pecah berlubang. Sekitar jam 1.40 kita dilaporki oleh masyarakat bahwa di belakang pos lantas Fajar Indah, yang di belakangnya itu terlihat api di situ. Sempat mengenai pusen yang di belakang itu. Kemudian masyarakat melaporkan ke kita, kemudian membantu kita untuk memadahkan aku. Polisi belum dapat memastikan apakah peristiwa kebakaran yang terjadi di pos polisi Fajar Indah tersebut murni sebuah kecelakaan atau sengaja dibakar oleh orang tak dikenal. Namun berdasarkan penyelidikan Satres Krimpol Restasolo dan tim Puslap Forpol da Jawa Tengah, Dugaan sementara kebakaran pos polisi tersebut akibat pembakaran sampah yang berada di belakang pos. Sementara itu di saat bersamaan, gerobak PKL yang tepat di dekat Gapuramah Kuta Jajar juga ikut terbakar.